Wali Kota Jakarta Timur nomor 53 tahun 2018 tentang penyelenggaraan festival beduk, lebaran, dan gemah takbir 1439 di Ceria tahun 2018. Wali Kota mengatakan pelaksanaan kegiatan festival beduk dan takbir dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan dan tingkat SLTA Sudin Pendidikan I dan II Kota Administrasi Jakarta Timur mulai sejak tanggal 20 sampai 24 Mei 2018. Peserta Festival Seleksi Tingkat Kota merupakan pemenang pertama di tingkat kecamatan ditambah perwakilan sekolah wilayah I dan wilayah II di mana total jumlah peserta sebanyak 12 grup. Dirinya menjelaskan hadiah yang diterima untuk juara pertama sebesar 25 juta, untuk juara kedua 15 juta, juara ketiga 10 juta, dan juara harapan mendapatkan 7 juta rupiah. Serta juara dari masing-masing kecamatan dan sekolah diberikan satu ekor kambing dari basis Jakarta Timur. Adapun para pemenang festival beduk dan gemah takbir tingkat kota akunisasi Jakarta Timur di antaranya, juara pertama diraih oleh kecamatan Keramat Jati, juara kedua kecamatan Cipayung, juara ketiga Sudin Pendidikan Wilayah II, dan juara harapan diraih oleh kecamatan Jati Negara. Wali kota berharap juara pertama yang diraih oleh kecamatan Keramat Jati bisa mewakili Jakarta Timur di tingkat provinsi dapat meraih juara pertama. Dalam rangka menyebutkan hari kurang tahun ke-491 kota Jakarta, dan sebagai tindak lanjut dari Indruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, nomor 53 tahun 2018, tentang penyelenggaran festival beduk, lebaran, dan gemah takbir tahun 2018, masai atau 1439 hijrah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan dan mengagendakan kegiatan tahunan festival pukul beduk, lebaran, dan gemah takbir. Hadirin yang saya hormati, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh komponen yang telah berpartisipasi dalam penyelenggaran festival pukul beduk yang dilaksanakan secara berjenjang, baik dari tingkat kecamatan, kota, hingga provinsi. Penyelenggaran kegiatan ini sangat bermanfaat untuk membentuk generasi yang berkarakter unggul, yang memiliki kejujuran, berakhlak mulia, sehat, cerdas, dan berprestasi. Sehingga mereka memiliki kepercayaan diri untuk mengembangkan kompetensi di masa depan. Saya berharap jadikanlah kegiatan ini sebagai wadah silaturahmi. Di antara kita dengan kegiatan ini, kita bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya dari 10 kecamatan dan sudin yang ada di Kota Anisati Jakarta Timur. Sehingga terwujud persatuan dan kesatuan yang harmonis terhindar dari keperpecahan dan taburan antara suku atau kelompok, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak bertanggung jawab.